Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulur Kembali lagi sama gue Ali dari tim Magnesia ID Pada video kali ini Gue akan menunjukkan kepada kalian Cara penggantian LCD Macbook Pro 16in Untuk tipe modelnya Yaitu A2141 Oh iya Perlu kalian ketahui Macbook Pro 16in ini Dia termasuk Macbook Sultan Karena dia memiliki harga Paling tinggi Di antara Macbook yang lain Seperti apa cara mengganti LCD Macbook Pro 16in Simak terus video ini Berangkat Oke lor Kita coba dulu Sebelum kita Oke sedulur Gini ya kendalanya ya Jadi dia ke glit Dan gambarnya nunggu Yang sebelah Dari tengah ke atas Dia ke glit Dan ini ada garis Tengah Oke langsung saja Untuk proses penggantiannya Kita terus Kita matikan dulu Oke Sudah mati Kita buka untuk Atom case nya Pake obeng Pentaluk Untuk yang belakang Untuk yang belakang Pada membatas Antara kret dan juga Down vault nya Oke setelah Outer buka semua Kita menggunakan stick Kita buka dulu Untuk kuncian sebelah kanan Kemudian lanjut Lagi Kemudian tengah Sampai bunyi Setelah tengah terbuka Kita tinggal Yang belakang Setelah terbuka Setelah terbuka Kita dikrypkan kita singkirkan dulu kita lepas dulu ya untuk soket baterainya agar tidak ada lagi arus yang mengalir pada logik tak hanya ada dua soket yang satu untuk datanya oke terus yang satu untuk sumbernya itu dia memakai obeng T5 jadi kunci oleh baut oke setelah tidak ada lagi arus yang masuk kemudian kita akan mengeksekusi bagian LCD pertama kita buka untuk kuncian dari soket logic to LCD kita menggunakan obeng obeng T3 ada dua pengunci disini kita buka terlebih dahulu oke si kita pisahkan satu lagi sama menggunakan obeng T3 oke kalau tidak bisa langsung diangkat kita gunakan stick karena biasanya ada sedikit tip disana tip untuk menempel sudah terbuka kita buka untuk pengunci engselnya penutup kunci engsel kita juga sama menggunakan obeng T3 sebelah kanan sebelah kiri oke selanjutnya kita membuka kunci untuk antenanya ya ini bautnya kurangnya 0,8 ada banyak sekali ini jumlahnya kita buka satu persatu kita buka satu persatu ya kita besarkan oke ganti yang sebelah kiri itu kita buka satu persatu kita buka satu persatu kita buka semua persatu oke kita buka satu persatu setelah itu kita lanjut ke bagian tengahnya atau tikon dari LCD nya kita lepas dulu aja untuk soket atau fleksi yang dari logic to LCD kita menggunakan stick pastikan terlepas dan kita lanjut untuk membuka pengunci tikon LCD yang menempel pada antena kita menggunakan obeng T5 ada empat pengunci kita perlu mencobot satu lagi untuk pengunci antenanya karena nanti konektor antena ini ya yang menuju antena ini telur nanti kita akan membuka antenanya dan dia tertarik makanya kita harus buka dulu oke sudah yang ini dia ada pengunci dua ya jadi kita perlu mencongkel tapi hati-hati oke setelah keluar telah terangkat kita buka dulu untuk konektor antenanya sip Oke kita keluarkan sedikit oke kita harus juga mencobot ini lor udah fleksibel yang dari LCD penguncinya ya dia menggunakan baut T3 oke lor kita lanjut setelah pastikan terbuka semua bautnya kita perlu membuka LCD dan kita hadapkan ke bawah tujuannya apa yang pasti untuk baut LCD itu dia kencang ya makanya untuk menghindari crack waktu kita melepas dari pekanan tangan kita lebih baiknya kita buka aja nah disini ada 6 baut ukurannya T8 kita buka satu persatu kita langsung dibuka semua ya lor kita sisakan satu ya 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 oke lor kita harus juga membuka fleksibel yang ada di sebelah kiri ini ya oke obeng 0,8 ini semacam sensor ya lor oke setelah kita buka, kita singkirkan dulu, oke lanjut ke lcd yang terakhir oke setelah semua dipastikan terbuka semua, kalau kita angkat, oke sip ya terangkat lor, kalau kita ganti ya lor oke kita perlu sedikit membuka, ini lor pakai pengantinnya selamat menikmati kita akan dari singapur, ini kita langsung coba ganti saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati liat Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton Ini antenanya Terima kasih telah menonton 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 yang satunya untuk mengganti LCD kita perlu menyiapkan beberapa ukuran open yang sangat kekombinasi begini D3 D5 D8 sudah lagi 0,8 dan juga untuk batuk case yaitu mengurangkan bentuk Oke sip setelah terpasang terbuka lagi untuk posisi LCD nya untuk mengemankan dari baut pengunci engselnya Nah kita kencangkan supaya tidak geser lagi Oke langsung kita kunci aja tiga-tiganya karena ukurannya posisinya sudah pas Oke 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 sudah dipastikan kencang semua kita pindah ke bagian tengah untuk fleksibel LCD kita menggunakan T5 untuk 4-4 nya kebetulan sama ya ukuran panjang bautnya kita beberapa tipe yang sebelah kanan dan kiri atau pocok-pocok itu memiliki ukuran baut yang lebih panjang dibanding tengahnya ini karena sama kalau lebih enak kunci yang satunya untuk kabel antena kita pasang sekalian lor satu dua tiga oke sip kembali lagi semua oke rapi kita tinggal memasang fleksibel ke LCD nya ini perlu kehatian-kehatian agar rata kita menggunakan stick supaya dia melancap dengan kumpulnya langsung saja kita kunci ini kita menggunakan T3 lagi untuk pengunci yang tengah menggunakan T3 lagi oke lor kita lanjut ke antena pengunci antenanya pakai kurang 0,88 oke oke sip selamat menikmati kita ganti sebelah kiri kita kunci dulu masing-masing buat bukannya supaya tidak melenceng atau tidak lepas selamat menikmati antena sudah fleksibel sudah dukanya sudah kita ke penutup untuk baut tengsel LCD menggunakan T3 kembali belakang telur setelah terpasang semuanya kita coba dulu buka tutup apakah ada yang menggalangi tidak gemak bebas atau lancar atau enggak mungkin mantap Mari kita coba lor Oke harusnya dibuka seperti ini udah auto-on ini tapi mungkin ini kemungkinan baterainya habis jadi kita harus mencolok set Oke sengkronisasi harus lain Oke trackpad membal dan kita lihat Oke lor kita kita berhasil mengganti LCD MacBook Pro 16 in Oke kita Mari kita rapikan setelah kita rapikan nanti kita coba untuk fungsional seperti kamera apakah ada apa basket atau apa yang media SD yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita kembangkan lagi oke sedulur Alhamdulillah sudah berhasil untuk kalian yang memiliki masalah pada Mac kalian kalian bisa diskusikan di kolom komentar atau kalian bisa datang ke lab kami dan juga kalian bisa menghubungi kontak kami yang ada di kolom deskripsi terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa kalian untuk share like and subscribe dan terakhir dari kami salam untuk para Mac user di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati